Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi menggelar kegiatan rapat kerja daerah yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi. Dalam keterangannya, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyampaikan pesannya terkait betapa pentingnya optimalisasi pelayanan umat yang harus dilakukan MUI Kota Sukabumi saat ini. Dirinya menyebutkan kehadiran MUI khususnya untuk mengantisipasi percepatan perkembangan teknologi saat ini harus berimbang. Ya, hatian saya ingin memotivasi keluarga besar MUI bagaimana kita harus lebih dekat kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Karena sejatinya semangat didirikan MUI adalah sebagai pelayan umat. Jadi jangan sampai orang lebih percaya atau lebih mau ke Google atau ke media sosial. Karena mereka pertama sulit untuk menemui para alim ulama atau pengurus MUI. Makanya saya meminta bagaimana dikembangkan inovasi dalam kepengurusan MUI sehingga masyarakat mudah bisa cepat ketika mereka ingin konsultasi ataupun mendapatkan fatwa-fatwa dari ulama kita. Sejauh ini Pak, seperti apa Pak yang mereka terus gabung? Ya, sejauh ini kan bisa disaksikan masyarakat kan lebih senang butuh apa-apa mereka bisa lebih senang cari langsung di Google. Itu kan, karena yang namanya fatwa atau pendapat agama ini betul-betul harus dikeluarkan dari mereka yang memiliki kemampuan. Sementara itu, Sekretaris MUI Kota Sukabumi Muhammad Kussoy mengatakan, ada dua isu strategis yang saat ini telah menjadi program utama yang sesuai dengan hasil Rakenas MUI tahun 2023. Saya tidak bisa isu stres sendiri ya, ini atas dasar munas, persawaran nasional, majelis ulama Indonesia, tingkat pusat sampai tingkat terakhir. Ada dua program prioritas yang harus dikerjakan. Yang pertama gerakan perbaikan akhlak bangsa. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi syariah umat. Sebab yang dirasakan sekarang ini, ahlakul karimah terutama di kalangan generasi muda, yang merupakan kewajiban daripada ulama, sudah cukup menurun. Kita sudah ngaprak, ya ngaprak ke apa ya, berkunjung, berkunjung ke SMA, SMK. Masih ada pertanyaan-pertanyaan, Pak, bagaimana kalau pacaran antar wanita? Pak, bagaimana kalau pacaran antar laki-laki, LGBT berarti kebuatannya? Belum kenyataan, berdasarkan data yang ada, sekarang itu lebih bebas berlaku sek, daripada pernikahan. Kena nikah, mangkik. Bahkan kebanyakan kepaksa nikah juga, karena dia sudah mengandung. Itu generasi, generasi yang berdasarkan data yang ada pada kita. Karena itu program prioritas yang dibajarkan kepada majelis ulama adalah gerakan perbaikan akhlak bangsa. Dari kota Sukabumi, Sofancho Pikar melaporkan untuk Dinamika.